Intro Salam sehat semuanya, kita jumpa lagi ya Pada video pembelajaran kali ini Kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan pemeriksaan Kesehatan jaringan periodontal Melalui penggunaan prinsip yang benar dalam program ini Tujuannya adalah Kita akan bersama-sama Mempelajari bagaimana teknik ini Berguna untuk menentukan rekomendasi Dalam pencegahan teknik teori Jangan lupa diperhatikan dan dipelajari ya Setelah melihat tayangan ini Diharapkan mahasiswa mampu melakukan beberapa hal Yang pertama adalah Diharapkan mahasiswa mampu menggunakan program dalam pemeriksaan kesehatan jaringan periodontal Dan yang kedua Diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi poket periodontal sekaligus kehilangan penutupan klinis Dan yang ketiga Yang kedua adalah Jadi yang kedua adalah hasil pemeriksaan kesehatan jaringan gerodontal. Demikian, mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membelajar beberapa topik bahasan. Yang pertama adalah prinsip ergonomi, kemudian yang kedua adalah anatomi jaringan gerodontal. Yang ketiga, terkait dengan karakteristik daripada pro. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita melakukan probing atau teknik probing. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana kita melusui rekomendasi pencegahan penyakit gerodontal. Tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Sebelum kita belajar teknik probing, mari kita review kembali terkait anatomi jaringan gerodontal. Terdapat beberapa anatomi gigi dan jaringan periodontal yang menjadi patokan saat melakukan probing. Yaitu distofasial line angle, mesiofasial line angle, cementoenamel junction, furcation, margin gingiva, free gingiva, attach gingiva, sultus gingiva, junctional epitelium, ligamen periodontal, dan kol. Untuk melakukan pengajian atau pemeriksaan kondisi jaringan periodontal ini, kita akan menggunakan probe. Berikut adalah karakteristik probe yang akan kita gunakan pada pemeriksaan kali ini. Probe yang kita gunakan memiliki karakteristik, memiliki walking end yang berbentuk tapboard, yang mengecil ke bagian tip atau ujung. Tip berupa ball end dengan diameter 0,5 mm. Di bagian walking end, terdapat kode warna yang berbentuk seperti pita. Dari ball end hingga pita pertama berukuran 3,5 mm. Pita berikutnya berturut-turut berukuran 2 mm, 3 mm, dan 3 mm. Dalam melakukan pengukuran kedalaman poket dan perlekatan klinis menggunakan probe, terdapat 6 zona pemeriksaan pada satu gigi, yaitu Disto fasial, fasial, mesio fasial, distolingual, lingual, dan mesio lingual. Kedalaman poket dalam satu zona bisa bervariasi, akan tetapi hanya satu hasil yang akan kita catat, yaitu poket yang terdalam di setiap zona. Sebagai contoh, simak gambar berikut. Sekarang, mari kita pelajari langkah-langkah dalam melakukan probing. Langkah-langkah yang perlu kita cermati adalah posisi ergonomi, instrument grabs, finger rest, adaptasi, insersi, probing, dan walking stroke. Dalam menyesuaikan posisi ergonomi, pertama, operator menyesuaikan kursi operator dengan tepat. Selanjutnya, memposisikan kursi klien dan memastikan kepala klien pada sandaran kursi. Kemudian, posisikan instrumen tray agar mudah dijangkau oleh operator. Memposisikan lampu agar mudah dijangkau dan melakukan penyesuaian di dalam penggunaannya. Memposisikan sandaran punggung dan ketinggian kursi klien, sehingga lengan operator tetap pada ketinggian pinggang ketika mengakses area perawatan. Meminta klien untuk menyesuaikan posisi kepala untuk memfasilitasi pandangan operator. Operator selalu mempertahankan posisi yang netral di setiap pemeriksaan. Atur lampu agar dapat memberikan penyinaran langsung untuk menyinari area perawatan. Agar selama pemeriksaan, operator dapat mengontrol pergerakan instrumen dengan baik dan meningkatkan sensitivitas taktil, maka operator harus memperhatikan teknik instrumen grabs. Dalam melakukan probing, teknik instrumen grabs yang digunakan adalah modified band grabs. Tempatkan ibu jari dan telunjuk pada handle instrumen, ibu jari dan telunjuk diletakkan berhadapan. Tetapi, jangan saling bersentuhan atau overlap. Jari-jari memegang instrumen secara rileks, pastikan ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C. Kemudian, sandarkan handle instrumen di sepanjang ruas jari telunjuk. Selanjutnya, tempatkan jari tengah di area sheng dari instrumen. Sisi jari tengah yang satu akan bersentuhan dengan sheng, sedangkan sisi yang lain akan bersentuhan dengan jari manis. Di dalam melakukan modified band grabs, finger rest akan diproduksi oleh jari manis. Sisi jari manis yang satu akan bersentuhan dengan jari tengah, sedangkan sisi yang lain akan bertumpu pada struktur rongga mulut untuk menopang berat tangan, instrumen, dan memproduksi finger rest. Untuk menghasilkan kenyamanan dalam melakukan pemeriksaan menggunakan probe, operator harus melakukan finger rest. Terdapat tiga jenis finger rest yang dapat dilakukan yaitu opposite arch, cross arch, dan konvensional. Ketika finger rest sudah dilakukan, tahan sebentar untuk kemudian dilakukan evaluasi dan betulkan posisi finger rest jika ada kesalahan. Berikutnya kita akan melakukan adaptasi. Posisikan ujung probe pada area disto fascial line angle. Memposisikan probe dengan angulasi sudut 0 dalam mempersiapkan insersi. Lalu, lakukan insersi secara perlahan pada margin gingiva hingga dasar dari sulcus atau pocket. Selanjutnya, lakukan teknik probing dengan benar. Mengorientasikan walking end paralel terhadap permukaan akar yang akan diprobe. Memastikan ujung probe selalu berkontak dengan permukaan akar. Menggunakan walking stroke yang kecil pada sulcus atau pocket periodontal. Menjaga probe tetap berada pada gingival margin pada setiap stroke yang diaplikasikan. Setelah sampai di area interproximal, perpanjang tip di sepanjang kontak area untuk melakukan pemeriksaan area interproximal. Jangkau keseluruhan sirkumferensi dari epitel junksional dengan walking strokes, operator selalu menjaga posisi pergelangan tangan yang netral melalui aktifasi pergerakan. Dengan melakukan asesmen jarikan periodontal menggunakan probe, kita dapat mengukur kedalaman pocket, kehilangan perlekatan klinis, dan resesi gingiva. Simak gambar berikut untuk penjelasannya. Untuk mendukung efisiensi selama pemeriksaan jaringan periodontal, operator dapat memulai pemeriksaan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemeriksaan di area bukal atau fasial kuadran kanan atas, area bukal atau fasial kuadran kiri atas, area palatal kuadran kiri atas, area palatal kuadran kanan atas, kemudian berpindah ke rahang bawah, dimulai dari area bukal atau fasial kuadran kanan bawah, area bukal atau fasial kuadran kiri bawah, area lingual kuadran kiri bawah, dan yang terakhir, area lingual kuadran kanan bawah. Hasil pengukuran kedalaman pocket, kehilangan perlekatan klinis, dan kondisi resesi gingiva, kemudian dicatat di setiap kolom yang tersedia di formulir periodontal atau periodontal chart. Perhatikan gambar berikut. Setelah melakukan pengajian kondisi jaringan periodontal, Higienis Kiki dapat merekomendasikan pencegahan penyakit sesuai dengan kondisi jaringan periodontal klien. Berikut contohnya. Demikianlah tahapan probing dalam pemeriksaan kesehatan jaringan periodontal, dan kita juga sudah sama-sama belajar bagaimana menyusun rekomendasi pencegahan penyakit periodontal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!